Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jama'a Ramadan rahimah kumullah Kita telah memasuki hari kedua Ramadan Dan kali ini kajian sederhana kita Berjudul Sepat Sepat merupakan olahan ikan khas Dari suku Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Sepat memiliki keunikan Karena semua bahan dan bumbunya dibakat Baik ikan maupun bahan-bahan lainnya Selain cara masak yang unik Sepat juga dikenal Karena memiliki cita rasa yang unik Yang belum dimiliki oleh daerah lain Karena itu sepat sangat sesuai dengan lidah masyarakat Nusantara Sepat biasa disajikan dengan ikan yang dibakar dan dicilupkan ke dalam kuah sepat Kuah sepat pun unik disajikan dalam kondisi dingin Berbeda dari kuliner yang berkuah dari beberapa daerah Yang biasanya disajikan dalam kondisi panas Kuah sepat terdiri dari berbagai macam bahan Di antaranya adalah belimbing bulu Mangga muda Terong Cabai Daun bawang Kemudian bawang merah Kemiri Kemudian jeruk purut Jeruk sambal Jeruk munte Dan lain-lain Bahkan ada juga bahan lain yang dimasukkan untuk memperindah Sekaligus juga mendapatkan cita rasa yang luar biasa pada sepat Yaitu diberikan tambahan kerupuk kulit yang biasa disebut dengan mikong Dan daun aru Serta daun ketimis atau biasa disebut dengan lumuk ketimis Percampuran bahan dan bumbu akan mengelahirkan cita rasa yang khas Yang membuat semua penikmat sepat semakin merasakan sensasi kenikmatan yang luar biasa Karena itu Sepat menjadi menu yang cenderung diwajibkan Terutama pada bulan Ramadan Pada saat kita berbuka puasa Kalau ada 30 puasa Kadang-kadang 31 itu adalah mangkok sepat yang wajib hadir Pada setiap buka puasa Bahkan pada saat sahur pun Bagi yang sudah merasa mencintai sepat Menu sepat pun muncul di acara makan sahur yang nimat Hadirin sekalian Jika ikan air tawar Ikan air laut Bahkan ayam Ikan darat Atau bahkan telur Bisa bertemu di dalam bumbu sepat Maka Mustahil Umat Islam berbagai macam wilayah Bahkan dari berbagai negeri Tidak bisa bertemu dalam satu hubungan ukwa yang kuat Karena itu belajar dari filosofi sepat Ada nilai silaturahmi yang kuat Ada nilai pembauran Ada nilai peluburan yang luar biasa Yang ternyata akan melahirkan cita rasa yang tinggi Karena itu jika Silaturahmi Jika ukwa Islamia ini dipupuk Diperkuat Sebagaimana sepat Menjadi sebuah kekuatan yang mempersatukan bahan cita rasa Maka Ukwa Islamia akan menjadi sesuatu yang juga memperkuat kekuatan dan eksistensi umat Islam Baik Islam yang ada di Indonesia maupun di luar negeri di dunia ini Oleh karena hadir sekalian Melalui momentum Ramadan kali ini Kita mestinya meningkatkan kualitas diri Agar tetap memiliki cita rasa Bisa jadi kita merasa nikmat menikmati puasa Menjalani puasa Bahkan nikmat pula Melaksanakan santap buka puasa Santap sahur Tapi mesti dievaluasi Benarkah kita menjadi sesuatu yang nikmat Bagi orang lain Benarkah kita sudah memberikan kenikmatan dalam konteks silterami Apalagi konteks kemanfaatan Kepada sesama Karena itulah Khususnya bagi warga Sumbawa yang mencintai dan menyukai menu sepat Yang wajib hadir di dalam setiap buka puasa Mestinya juga belajar pada filosofi sepat Apakah kenikmatan itu pula Dan kita rasa itu pula Bisa kita bagikan Sebagai sebuah eksistensi kemanfaatan kita Dalam hubungan Silaturrahmi Dalam hubungan kemasyarakatan Hingga bisa menjadikan kita Sebagai orang yang memiliki manfaat dan nilai tambah Bagi hubungan kemasyarakatan Bagi hubungan upwah Yang mesti kita saling tingkatkan Ladi sekalian Selamat menjalani Ramadhan Pada hari kedua Tetapi ada Pesan dari Sang Guru mengatakan Pemilin guruku sapuan Tukun husu mu puasa Memudapat ampin nenek Ampin nenek nansiai basingin mahfira siampu Dadi ola laku fitrah Hadirin sekalian Terima kasih Semoga bermanfaat Sebagaimana sempat bermanfaat Dan setiap menunggu kepuasa kita Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh